Intro Halo teman-teman, sekarang gue lagi berada di salah satu tempat kuburan Salah satu kuburan kendaraan lah di Jakarta Timur Yang bersama teman gue, Adam nih Nanti kita bakal tulisurin tempat ini Mau tau seperti apa? Ikutin terus, oke? Yuk Wow, luas banget, Adam Gede banget, nih Nah, Adam, di tempat yang luas ini banyak banget bis-bis nih Oh, keren ya Bis-bisnya juga padahal masih bagus semua, kan? Tapi ini pada kena kasus semua, Adam Seriusan? Kena kasus dia surat-surat Atau dia ngetem sembarangan, nurunin penumpang sembarangan Juga bisa diangkut Padahal sayang banget, ya, kalau segede gini Sebagus-bagus, ya? Nah, sekarang kita udah di bagian belakang, nih, Adam Waduh Banyak trans Jakarta yang ganding, namanya Iya Tadi kira-kira ada berapa, tuh, Tala, Adam? Tadi setahu gue, katanya ada 21 Oh, gitu Kenapa, nih, kira-kira di sini, nih? Ini, sih, katanya tinggal nunggu penggantian yang baru, tuh, loh Jadi, nih, nanti kayak ada rencana mau dilelang Lihat, tuh, sampai ada jemuran Baju, loh Baju orang Tapi sayang, nggak sih, Adam, kira-kira ini? Menurut gue, sih, sayang, sih Ini, sebenarnya masih bisa digunakan Wah, kita ada di mana sekarang, Dit? Banyak banget, nih, kayaknya bekas-bekas kecelakaan, sampe naik-naik ke atas begini, ya Celebrity taxi Masih ada, kira-kira, ya? Udah, nggak ada, nih Dari tahun berapa? 2013-an, kali, ya? 16, katanya Oh Ini cara naikinnya gimana, ya? Katanya, sih, tadi pakai keren gitu Jadi, di sup punya keren Buat naik-naikin yang udah kecelakaan kayak gini Oh, gitu, ya? Katanya, sih, biar nggak menuhin tempat sini juga Makanya di Berarti digeser di timun-timun gitu, ya Cuma, di sebelah sini Sampai ada akara juga Berarti, kan, dipindahin dari pinggiran gitu, Dam, ya? Ini juga, ban sampai kepes gini Dari tahun berapa, nih, Dam? Di sini, Dam? Wah, ini Dibiarin gini-nya juga, ya? Dari 2016, kan? Iya Oke, nih, pada Pada berkaret Berarti nggak dicuci sama yang punya, nih Nggak diurusin Nggak diurusin Emang, selebriti taksi juga udah nggak ada Ada selebriti fitness, tau? Wah, iya Biar nama gede Nih, lihat depannya juga Di sebelah sini juga ada, nih, Dam Lebih banyak, nih Kayak ini Angkot-angkot sama mobil pribadi ada satu, nih Sama Angkot-angkot juga banyak, nih Bukas-bukas kecelakaan semua, nih, Dam Parah, ya? Sampai begini semua Hancur Kayak gini, kira-kira pemiliknya Masih mau ngambil nggak, sih, Dam? Nggak ada lah, nggak mungkin, sih Diambil juga, nih Pasti udah sayang juga mau diambil Diperbaikin juga Mahal lagi, pasti Iya, mas Sayang juga, nih, yang tua Padahal mesinnya, kalau masih mau diambil Masih bisa, Dam Nah, tadi gue juga dapetin info, nih, Dam Katanya yang tadi Truck-truck yang kita lihat itu Ternyata itu bukan barang sitaan, Dam Jadi itu tempat ini sebagai multifungsi, sebenarnya Jadi ada yang Aslinya emang pull-pull buat truck trayek Seperti itu, kan? Tapi ada juga dialihin fungsi Buat masukin barang sitaan, gitu Karena luas, apa? Tempatnya masih luas Nanti kan disebutnya itu terminal juga, kan? Iya, betul Orang sampai 19.000 meter persegi Buas, ini Gue mau cari-cari yang lain Oke, coba kita lihat ke depan, nih Oke, teman-teman Ini sekarang lagi ada hijang kristal, nih Sayang juga, nih, banyak Apa? Baret-baret bekas kecelakaan Sepertinya, sih, teman-teman Kira-kira kenapa, nih, Dam? Ini ditahan juga, nih Bekas kejaksaan, nih, ya Soalnya masih kasih saya belum kelar, ya Lihat, deh, beban-nya pada Bocor, tuh, belakang lebih parah Lihat, nih, bodinya, tuh Nah, kapesinya penyok-penyok Sampai bolong-bolong, gitu Pada diurus, kan? Nah, ada mobil satu lagi, nih, dong Ringsek parah, nih Kacau, nih Bekas nabrak, juga, nih Depannya juga, udah ngekaruan Bahannya sampai gini, nih Kira-kira, korola apa, soluna, namanya? Coba, cek, deh Gue juga nggak tahu, nih Soalnya udah nggak ada bentuk, ya? Wah, soluna, dia Soluna, ya? Wah, gila, ini bempernya sampai Bemper copot Ditaruh di atas Juga, nih Bengkok, nih, kayak nabrak Protorang, gitu Tapi platnya udah diperbaruin terus Sampai 2020 Sayang, sih Sayang, banget, sih Kacau pada pecah Nah, ini juga banyak, nih Ada Datsun, Go Ada Datsun Kia Mazda Pada penyok semua Bahannya juga pada kempes, tuh Iya, pada sayang, nih Ini masih bagus, ya? Masih, masih bagus Masih bisa diurus, dan dibawa pulang Ini juga mesin-mesinnya, juga pasti masih bagus, lah Masih bisa diurus Kalau pengurusnya mau Di belakang ada juga, ada ini, tuh Datsun 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 Wah, sayang juga, tuh, antik Ren banget, tuh Wah, gila, bannya Pada kempes Tapi kayaknya, sih, udah lama, nih, dah Misalnya, berkarat-karat, gini Pada kelupas semua, itu, catnya Saking lamanya, ya Ban kempes, semua Wah, kalau dilihat, sih, interiornya masih pada bagus, nih Bagus, ya Walaupun sobek-sobek sedikit, gitu Berarti, emang udah tua, nih, mobil, disini Audionya, juga masih ada Oh, iya, bener Masih cakep, sebetulnya, interiornya Kalau di restorasi lagi, sih, masih bisa, ini Wah, gokil, gue juga masih mau, sih, kalau suruh ngambil, nih Cuma, informasi juga, nih, buat temen-temen, nih Kalau di sini, tuh, kita tidak boleh Megang-megang sembarangan, ya, karena sudah ada peraturan, nih Jadi, gue ngotok-ngotok, boleh nggak? Nah, nggak boleh juga, kan, megang sama aja Lalu, ngintip-ngintip doang, dikit Iya Kita lihat yang lain Oke Nah, ini juga, mulai dari sini, banyak rumput-rumput liar, nih Wah, gila, sampai masuk ke dalam, tuh, rumputnya Parah, nih Bagil, ya Serem banget Wah, ini ada emas dalaman, nih Mazda sedan Gila Lihat atasnya, tuh, sampai terkulpas, semua Iya, sayang juga, sebenarnya Spion juga, pada hilang Kalau lagi mau di restorasi, mah, bagus, ini Tapi bisa sampai ke atas-atas, itu, dam, ya Angkot, tuh Berakar, tuh kayak kandang, bekas kandang, tuh, dam Ini kayaknya, ini, nih, apa, odong-odong Odong-odong, iya Waduh, siang banget Disita juga Bisa sampai atas, ini, atas aja, sampai berakar-akar, dam, ya Iya Rata-rata, disini, angkot, ya Angkot, sih, berarti, emang, udah lama, disini Di bagian belakang, ini, banyak akar-akar, ya, tau Terus, disini, juga, banyak kijang-kijang Numpuk, semuanya, kijang, nih, banyak Kijang kotak, kali, ya Kijang kotak, kijang kapsul Ada berapa, nih, kijang kotak, nih Satu, dua, tiga, empat Ini, atas, kijang kapsul, ya Yang satu, bahannya, udah hilang, tinggal pelaknya, doang Kaca, tuh, pecah, semua Ini, kalau, menurut gue, sih, udah ngembang, bisa diambil, sih Nah, sekarang kita ada di bagian depan, nih Ini, tuh, isinya mobil-mobil Titipan dari kejaksaan Oh, iya Taruh disini, ya Iya, katanya, sih, gue udah denger-denger ada yang bagus disini, nih Wih, lu mau liat-liat Yuk, yuk, coba, kita liat, cek Ini ada yang bekas kecelakaan, nih, Dam Wah, ini bukan kecelakaan, gini, ya Dari bentuknya, tuh, kayak, ketembak peluru Oh, iya, kemarin juga gue sempat cerita sama Pak Iwan, nanti ini bekas ada peluru Oh, kasus penembakan, berarti Penembakan, ya, ini, kasus, nih Serem, ya, sampai belakangnya dipecahin, gitu, ya Cek lain Yuk Ini bentuk-bentuknya mobil mewah, nih BMW, dit BMW BMW seri apa, dit Seri 7 Wah, gokil, nih, harganya berapa, dit, ya Wah, lumayan, ini, mah Pada hancur bodinya, dit Satusan juta lebih, lah, ini, mah Sunroofnya, tuh, dit Keren, ya Tapi sayang, bisa masuk sini, ya Lihat, belakang nomornya B2 B2 2007 2007 Juga, nambangnya, udah diambil Hilang Cetanya juga udah kusam semua Lampunya tuh, baru kuning begini, saking lamanya, ya Oh, dari interior dalam sih, masih pada komplit Baru komplit Iya Adam, ada salah satu mobil double cabin yang dijadiin kayak gini, tempat yang belakang Ini, bisa nunggu di sini, ya Banyak ditaruh-teruh, nih, podalnya sampai dunggu Lampu-lampu mobil juga ditaruh sini, tuh Kayu-kayu bisa ditaruh-taruh sini, ya Iya Lihat, yuk, belakang Ini juga ada yang lama, nih, Dam Wah, painter Kemarin, abis sayurah Wah, ini painter udah langka, nih Udah gak ada ininya, kan, dia Iya, yang udah diproduk, udah ditikmati, ya Di belakang painter ini juga Sebenernya, dalam ini juga masih bagus banget, Dam Masih bagus, ya Kulitnya masih lengkap, joknya Ini kayaknya bekas kejaksaan, nih, seolah-olah ada kertas di sini, nih Mungkin dilalang, nih Poster pada ditumpuk Ini hasil hilang, kali, ya Kayaknya ini sih bekas kecelakaan, semua, ya Tuh, pada hancur, gitu, kan Matic, sih, rata-rata Ada Matic, ada moto-motor sport juga, tuh Banyak-banyak motor yang bekas kecelakaan, sih, ini Sayang, sih Bisa sampe ditimbun gini, berarti tempatnya gak cukup buat motor, ya Gak cukup, sih Coba cek yang lain Yuk, coba kita lihat ke depan Wah, ini ada sweep, nih Tuzuki sweep Hancur, mana, nih Diseret, bagaimana, ya, namanya Pecah, sih, kayak ini Waduh, sampai kayak begini, tuh, liat Udah, keluar-keluar, semua Kotak, udah, abis Ini juga, nih, lempernya Oke, kita lihat yang lain Nah, teman-teman, di sini juga ada mobil Honda Mobilio, nih Sayang banget, nih, kayaknya yang punya cewe, sih Dari interior dalemnya, banyak Hello Kitty-nya Tapi sayang juga, nih Banyak becah Bannya pada bocor Lihat dalemnya pada berdebu semua Wih, gila, dit, ini mobil Jaguar, dit Ada macan hitam Di sebelah kirinya, tapi disebelah keadaan, ya, ada Mitsubishi, nggak jelas, dia sudah diganti stripnya, jadi Honda Subar Pelaknya Honda, tuh Setirnya Mitsubishi Nah, teman-teman, ini juga ada Porsche Panamera, nih, salah satu mobil mewah, juga, nih Hasil sitahan kejaksaan Sayang, sih Sayang Kayaknya juga nggak diurus, apa, miliknya Dicuci juga nggak pernah, ini sayang banget, ya Mobil mewah, nih Kaca juga udah mulai mau pecah Yalah, kita lihat yang lain Wih, ada Mercy E-Class Wah, sayang banget masuk sini, nih Kira-kira, gara-gara kenapa, tuh, ya Wah, ini kasusnya, tuh, gara-gara Narkoba, nih Jadi, barang bukti, nih Ya, kita lihat yang lain Nah, teman-teman, disini juga Masih banyak, nih, mobil-mobil sitahan Yang dari kejaksaan, dititip, disini Kayak, misalkan, BMW ini, sama Honda CR-V ini Yang BMW juga kacanya udah pecah-pecah, begini, kan Sayang banget, ya Nah, dari bagian depan, nih, banyak banget Motor-motor, dam, ya Wah, ini motor hasil Tilang kejaksaan, atau gimana? Titipan kejaksaan, kayaknya, sih Tilang kejaksaan, ya Soalnya, kan, ini motor-motor pada kecelakaan, nih Ada motor apa aja, nih, Dit? Banyak yang risik, nih, Supra GT-R Iya, GT-R, nih Kawasaki 2TAC Ini, FGR Iya, tapi, kondisinya juga pada parah, ya Bodinya udah pada hilang Itu, bannya juga pada copot, tuh Bukas kecelakaan, sih, emang Parah-parah semua, kalau misalkan di tempat-tempat seperti ini, dam Sayang juga, gak diambil-ambil Iya Selain itu, di tempat lain juga masih banyak yang Motor-motor juga, tapi Lebih dirawat, sepertinya Coba, yuk kita lihat Ayo Nah, disini juga Banyak motor, tapi ini yang terawat, nih, dam Ini yang terawat, ya? Ditutupin? Ditutupin Jadi, dia Masih terlindungi, lah, oleh Hujan, gitu, kan Walaupun debu-debunya juga masih banyak, sebenernya Bede, sama kayak yang kuburan-kuburan yang sering kita kunjung, ya? Iya, disini lebih terawat, sepertinya, dam Ini kan karena, kan, pasti bisa dilelang, gitu, kan? Karena dijaga, kan? Iya, cuma masih banyak kasus-kasus yang masih bisa diambil, lah, oleh pemiliknya Motor apa, sih, nih? Wah, ini Vario 150, nih Iya, Honda Vario Banyak, sih, motor-motor Matic, dam Lebih banyak Matic, di dominasi, nih Nah, di bagian depan, nih, ada Mitsubishi Triton Masih pada bagus, nih, dam Terus ada Toyota Hilux juga Masih pada bagus Ini sitaan, hasil Sitaan Jaksan, ya? Ditutupin, disini Baru-baru, sih, kayaknya Masih Baru-baru, belum pada hancur Iya, yuk Ini, disini, juga, banyak mobil-mobil yang masih bagus, ya? Seperti BMW Serie X Terus ada Ford Ford, Triesta Ada Camry Toyota Camry Ada Honda Mobilio Toyota Innova Innova Mobil ambulan juga ada disini, nih, mobil jenazah Bisa Ditahan juga, ya? Kenapa, ya? Ini dari Jaksaan, sih Wah, ini juga ada Apa, nih? Apa, ya? Kira-kira, tap Coba, lihat, cepat Harrier Harrier Toyota Harrier Ini lama, nih, berdebu, banget, nih Tengah, banget, nih Warnanya, kayak, pudar, kali, ya? Hmm, gak lama, juga, ikut berdebu, tuh Pada retak-retak juga, kulitnya, berarti udah lama, ini Lebih lah, dari lima tahun Hasil kejaksaan, ya? Kejaksaan Bukan hasil hilang, nih, ya? Kasus, biasanya Yuk, kita lihat yang lain Yuk Nah, ini bagian depan ada jajaran Angkot-angkot, nih, ya? Lihat Berapa, nih, semuanya, nih? Banyak, lah Banyak, nih, tapi Kenapa, gak mau diambil, ya? Sayang, juga, ya? Kasih dalam proses pengurusan, kali, ya? Banyak banget tumpukan, nih, Dam Wah, ini kita di motor, sekarang, ya? Iya, kecelakaan, apa, tilangan, nih, Dam Banyak banget, tuh, ada, apa tuh, legenda Ini apa, sih, nih? Honda CS1 Ini, Tripton, ya? Apa, nih? Gak tau, gue Ini termasuk langkah, nih Ada Supravit Hancur, daripada hancur, semua, nih Ada patah, tuh, segitiganya Ini astral legenda, tuh Diangkat, gitu, ya? Ini kayaknya banyak motor-motor tua, di sini, Dam Kayaknya, ini hasil tilang, deh Dari Polres, Jakarta Timur Oke, tapi, saking lamanya gak diurus Mungkin pada karatan, jadi pada rontok Jadi, ini beda, yang hasil kejaksaan Sama hasil tilang Kalau hasil tilang, ya, beginilah, apa adanya Kalau kejaksaan, pasti diurus, kan? Karena bakal dilelang, nantarnya Sampai ditubuk-tubuk, begini, ya? Numpukinnya, ngilu banget, Dam Sampai, kayak begini, ya? Dilempar-lempar, apa gimana? Dilempar-lempar, nih Pada hilang, band-bandnya? Iya, bisa dilempar sampai atas, gitu, kan? Kalau masih pakai crane satu-satu, kan, PR banget Ngelemparnya, sekalian, tuing Ini kenapa pada hilang-hilang begini, ya? Nah, ini mungkin, gak tau, deh, gue Setau gue, ini kayak, berkejaksaan, nih, kayak, ini? Kejaksaan negeri Jakarta Banyak, sih, yang dilabelin sama kejaksaan, gitu, ya? Banyak, label-labelnya Masuk ke dalam, tuh ada Kimco, tuh Wih, ada motor-motor begitu Sayang banget, tuh Satria Banyak banget, deh Banyak yang dua tak juga lah, gitu? Racking-nya juga ada, tuh, wuh, wukil Ini sisa-sisa kerangkanya doang, nih, dit Wih, luas banget tempatnya, ya? Tadi kita udah lihat banyak Mobil-mobil sama Motor Motor yang udah ringsek, segala macem Ada truck juga, tadi Oke, udah, abis ini kita mau tanya-tanya, ya? Sama salah satu penanggung jawab di sini Oke, biar lebih jelas, ya? Biar lebih jelas, yuk, sama-sama Oke, teman-teman, sekarang kita Udah bersama Pak Iwan, ya? Pak Iwan, selamat siang Selamat siang, Pak Iwan Selamat siang Saya di sini sebagai staff, ya? Di terminal Kelo Gebang ini Mewakili dari pimpinan Karena kebetulan pimpinannya juga lagi sakit, ya? Jadi kita bantu untuk mewakili beliau Baik Pak Iwan, nah, untuk tempat ini sendiri Sudah didirikan sejak apa, Pak Iwan? Kalau menurut sejarah, sih, tahun 2000 Mulai beroperasi, dibuka tahun 2000 Pak Iwan, kalau boleh tahu Kendaraan-kendaraan di sini tuh ada kendaraan apa aja? Saya lihat ada berbagai banyak macam Di sini sebenarnya kan aslinya untuk Nge-pull kendaraan trailer, ya? Cuman memang karena ada setiap tempat Akhirnya ada untuk stok operasi Atau yang bahasa ininya dibilangnya dikandangin Hasil Raja dari operasi lintas jaya Dinas Perhubungan beserta Di lantas, ya? Ditambah lagi juga di sini ada perwakilan Dari Laka Lantas Satwil Jakarta Timur Terus Ada juga dari kejaksaan Kejaksaan Nah, kejaksaan Hanya itu aja, sih, sebenarnya Biasanya Kendaraan-kendaraan itu ditahan Karena apa, sih, masalahnya? Kalau yang dari Dinas Perhubungan sendiri Itu biasanya masalah administrasi surat-menyurat Ya, mensiasannya kirinya mati Atau kartu izin traiknya juga mati Selebihnya Mungkin dari kelaikan kendaraan juga ada, ya, beberapa Selebihnya nggak ada lagi, itu aja, sih Kalau untuk Laka Itu biasanya dari kepolisian Untuk barang bukti kecelakaan Ditaruh di sini sementara Sampai prosesnya selesai Tapi ya banyak juga yang Mungkin belum selesai Makanya Banyak kendaraan yang Lakanya belum Keambil sampai sekarang Jadi terbengkal lagi, ya, Pak, ya? Ya, terbengkal Pak, untuk pengurusannya sendiri seperti apa, sih, Pak? Pengurusan keluarnya Inan kita, ya Kalau dari Dinas Perhubungan Sebenarnya Nanti kan pada saat ditangkap Mereka akan dikasih tahu Tanggal untuk sidang Tanggal sidang itu mereka kekejaksaan Pengadilan Mereka bayar sidang Setelah itu mereka akan mengurus surat Ke tempat penindak Yang pada saat ditangkap Itu terkadang ada yang dari wilayah Ada juga yang langsung dari Jatibaru Nah, kalau memang di wilayah Dia lapor dulu ke wilayah Nah, setelah lapor wilayah Wilayah akan mengeluarkan surat Untuk pengantar ke Jatibaru Nanti Jatibarulah yang mengeluarkan surat pengeluarannya Berarti ini mencakup wilayah mana aja nih, Pak? Kalau di sini sebenarnya sih kita DKI ya Cuman sekarang ini untuk wilayah Terminal kita ini lebih fokus kepada timur Sama sebagian utara Jadi biasanya Penindak itu melihat Lokasi Rezia di sebelah mana Terdekatnya mana itu Kalau boleh tahu, Pak Di sini tuh ada berapa kendaraan sih, Pak? Totalnya? Untuk kendaraan yang seluruhnya atau apa? Seluruhnya? Kalau seluruhnya ada 430 430 ya? Terus dari kejaksaan ada 110 Dari kita sendiri yang tahanan di sub Yang kandangan itu Sekarang ini hanya tinggal Oh sama sama hari ini Ada sekitar 107 107, Pak ya? Gitu Sama dari kejaksaan sudah Kalau laka memang kita nggak hitung ya Karena mereka ada perwakilannya di sini Jadi kita tidak data Tapi kira-kira bisa dijamin Kandaran di sini yang disimpan di sini aman, Pak? Insya Allah sih ya Selama ini sih memang Alhamdulillah kita Untuk kendaraan fisik secara besar sih Insya Allah aman ya Cuman kalau bicara aksesoris Terkadang kita juga Nggak terlalu memperhatikan ya Makanya kita lebih banyak Kalau begitu Mereka masuk kemari Kita sarankan ke pemilik Untuk membawa barang-barang Yang sekiranya Bisa mereka bawa pulang Yang termasuk kayak aki Ban stif Atau apa aja yang ada di kendaraan itu Kalau memang bisa dibongkar Dibawa pulang Mendingan dibawa pulang Walaupun memang belum ada sih Kejadian itu Tapi kalau misalnya ada kejadian itu Pak Hilang itu tanggung jawab siapa sih Pak? Sebenarnya kita lebih kepada Itu tanggung jawab ke pemilik Kecuali kalau memang Kendaraan besarnya ya Makanya kan kadang-kadang kita Sering kali himbaw Bawa pulang aja Pak Bawa pulang Seperti itu Ya ditambahnya memang Alhamdulillah sih Selama ini Gak ada sih Paling yang hilang Yang sifatnya mungkin kecil ya Kayak sepion Sepion itu Kita sendiri juga gak begini Memperhatikan apa memang Patah dari awal dia dateng Atau memang Memang hilang disini Tapi sebenarnya sih Kayaknya sih jarang lah Karena memang mereka juga Gak lama sih disini Paling hanya dua minggu Ya dua minggu Tiga minggu Paling lama Tadi katanya ada Tadi katanya ada Kendaraan jenis besar gitu ya Pak ya Berarti disini tuh Kendaraannya jenisnya apa aja sih Pak? Ada trailer Kalau yang memang Rutin keluar masuk itu trailer Kalau kendaraan kayak Bis-bis ini kan Mereka hanya titipan sementara ya Kita disini kan Sebagai tempat penitipan Penitipan kendaraan Hasil Raja Prasilintas Jaya Dan itu sifatnya hanya Paling dua tiga minggu Nah selebihnya Sama kejaksaan lah Ya kejaksaan itu Lebih banyak ke pampil pribadi sih Tapi saya juga lihat Di depan tadi ada motor-motor juga tuh Pak? Ya itu sama dari kejaksaan Dari kejaksaan itu yang Jadi katanya sih Kejaksaan itu tempatnya Sedang di renov Sementara mereka Minta izin dititipkan disini Gitu Nah kalau misalkan Yang lama-lama nih Kalau gak diambil sama yang punya Apa ada yang mau beli bisa tuh Pak? Kalau untuk di sub Tidak bisa Karena memang kita Ya itu resikonya Kalau memang Mau sampai berapa tahun pun Ya seperti ini Gitu kan Jadi akhirnya Setelah memang Kira-kira sudah lama Karena tempat juga Kita terbatas ya kan Buat efisiensi Jadi terkadang ada Pimpinan kita Yang ambil inisiatif Jadi ditumpuk Apalagi ini sebenarnya Banyak kan lebih kepada Yang laka Laka-laka ya Itu yang Kalau yang di subnya sih Masih kita coba usahakan Untuk di Posisi disini Oh berarti yang di atas-atas itu Yang posisi sudah lama Pak ya? Iya itu yang sudah di atas Lima tahunan deh Lima tahun Empat tahun Lima tahunan Tapi biasanya Biarpun udah Lima tahun Atau puluhan tahun Itu masih ada yang Sini nih Pak? Nyari kendaraannya? Terkadang kalau memang itu Suka ada Tapi terkadang mereka Cuma hanya ngecek Pak mobil saya ada Kita lihat datanya Pasti lihat Oh ada Oh ada di sana ya Pak? Ya sudah Tapi bilang Udah Pak keluarin aja Saya hitung-hitung dulu Pak Gitu kan Biaya Perbaikan sama Ngeluarin itu Dereks segala macem Sama harga mobil Tertutup enggak Nah terkadang Kata berapa Cuma deh Pak Udah biarin aja disini Bukan saya bilang Kalau disini Jadi barang busuk Kita yang jadi beban Kalau bisa kamu bawa pulang Kan mungkin masih ada harganya Kita harapkan kan gitu kan Berapapun nilainya Masih ada harganya Buat kamu Masih ada lebihnya lah mungkin Kalau kita disini kan Hanya cuman Apa ya Tungguin aja Ampe hancur total gitu kan Nah ini Akhirnya karena sakinkan Ini udah ada Dua tahunan deh Akhirnya rumput itu Mungkin makin menjalan Dua tahun aja segini ini Pak? Iya Ini dua tahunan ini Ada dua tahun yang lalu Kita agak tumpuk Seperti ini Karena sebelumnya Kalau kesebar banyak itu Ya akhirnya kan lahan Banyak yang gak kepake kan Nah kita coba minimalisir lah Sama Kita coba koordinasi ke Pusat Gimana langkah terbaik Kedepannya ini Seperti ini gitu Jadi apa ada rencana Untuk dibersihkan Kalau misalkan Nanti yang berakar gini Ini Pak? Kalau dari kita Terkadang nanti Biasanya tiga bulan sekali Kita akan bersihkan Walaupun memang itu Sebenarnya beresiko ya Paling hanya kita Yang terdepan-depannya Karena terkadang kayak gitu Suka ada ular juga sih Paling kita hanya bersihkan Yang terdepan aja Yang penting Masih agak keliatan bentuknya Jadi kalau ada yang nyari Agak lebih mudah Itu aja sih Kemarin Bapak sempat cerita Sama saya Kalau misalnya ada kendaraan Yang terlalu lama disini Bisa dikenakan denda juga ya Rp2.000 Itu benar ya Pak? Bukan dikenakan denda Rp2.000 Jadi setiap mobil yang dikandangin Yang hasil dari Razia Stop Operasi itu Itu akan dikenakan retribusi Nilai retribusinya itu Sesuai dengan perda Jadi untuk kendaraan kecil Kalau nggak salah itu Rp2.000 Kendaraan besar itu Rp5.000 Dan itu nanti akan dibayarkan Di saat pengurusan surat pengeluaran Nah itu di Jati Baru Nanti Jati Baru Akan membuat surat setoran Untuk disetorkan ke Bank DKI Sesuai dengan jumlah Berapa hari dia menginapnya Itu seperti itu Ada pertanyaan juga dari teman-teman Misalkan barang-barang di tempat seperti ini kan Banyak banget tuh Ada rencana buat dilelang atau gimana? Kita juga belum tahu ya Masalah lelang Kita sudah pernah mencoba memberi masukan Ini gimana ke depannya Cuma memang katanya Kita terkendala dengan hukum atau apalah Kita nggak ngerti Jadi itu nggak bisa dilelang Karena ini statusnya kan hanya Kita disini titipan Sampai ya entah kapan prosesnya selesai Saya juga nggak tahu Saya disini 5 tahun aja Kendaraan ini tetap nggak bisa dilelang Dilelang ataupun dijual Ataupun apa kita nggak bisa Karena banyak juga kan Masukan dari komentar-komentar Teman-teman nih Kayak misalkan Barang-barang sini udah banyak yang nggak dipakai Nih kasih aja ke SMK Buat praktek Kalau itu coba nanti usulkan ke pimpinan deh ya Apa Entah ke pimpinan kita Ataupun ke Ada bidangnya yang lain Yang memang bisa berkompeten Untuk yang barang-barang yang sudah sekian tahu Tidak diambil Atau memang itu bisa jadi hak Dirampas Dia ambil sama negara Atau bagaimana Atau dipercayakan Itu nanti pimpinan yang ini Kalau kita sih Ya cuma tugasnya nungguin aja deh Saya lihat juga ada Basway itu kenapa ditahan disini juga ya? Kalau basway itu bukan ditahan Jadi ceritanya Dulu itu basway ini sudah habis masa pakainya Jadi dia dititipkan juga disini Sambil nunggu proses lelang Nah cuman lelangnya Kapan apa gimana Kita juga Itu kan perusahaan sama pimpinan yang tahu ya Jadi kita disini hanya Tahunya menjaga Yang memang yang sudah dititipkan disini Itu aja sih Total ada berapa itu yang basway? 21 Jadi ini ada 10 atau 11 Ada sebagian lagi di belakang Kalau misalkan gendaranya masuk sini gitu Setiap hari ada apa setiap minggu apa Oh enggak Enggak tentu Kayak itu tinggal tergantung dari Petugas di lapangan Nah petugas di lapangan Dia mengadakan operasi lintas jaya Kalau memang ada yang ketangkep Baru ditangkap disini Kalau enggak ya enggak ada Nah ini pak terakhirnya pak Anjuran apa sih yang diberikan oleh Di subni Terutama untuk para pengendara Supaya bisa mentahati peraturan gitu Ya kalau kita sih disini Paling untuk pemilik kendaraan Terutama angkutan umum ya Kalau saya sih lebih kepada jendangnya gini Lengkapilah surat-surat Kalau bisa terutama gear Karena disini yang sering Masuk itu Rata-rata gearnya mati Ya Jadi kalau saya bilang Gear itu kan tidak seberapa ya Biayanya Tapi kan efeknya Kalau sampai terjadi Dititipkan disini Berapa kerugian yang akan dia tanggung Itu aja sih sebenarnya Masalah gear aja Kalau disini lebih banyak gear Gearnya diperhatikan lagi Jangan sampai terlambat Jangan sampai mati Ya kan Sama kendaraannya kalau bisa Ya agak dirawat gitu Jangan sampai Terlihat Seperti tidak laik jalan Oke kalau gitu Terima kasih banyak nih Oke sama-sama Amin Sama-sama Buat teman-teman Sobat Gritoto Terima kasih banyak nih Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like Comment Share Subscribe Channel Gritoto Oke Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu